Halo people with the spirit of learning, pada kali ini kita akan melanjutkan untuk di bagian navigation bar jadi kita akan menggunakan syntax HTML semantik sehingga template yang kita bangun itu memiliki sebuah skor SEO yang bagus dan disini kita langsung aja hapus dulu terlebih dahulu buttonnya nah disini kita bikin nav seperti ini lalu kalau kita lihat dari segi design disini kita akan menggunakan beberapa cara salah satunya adalah dengan menggunakan flex karena flex ini dapat membantu kita untuk membuat sebuah layout yang begitu responsif karena kita gak mau cuma rapih di desktop aja kita juga mau rapihin di mobile ataupun tablet nanti ke depannya jadi disini sebelum kita memberikan properti CSS dari Telwin konsep belajar kita akan lebih fokus kepada HTML structure terlebih dahulu jadi kalau kita lihat disini ada logo, ada navigasi, terus juga ada button ya untuk logo sendiri kita bisa menggunakan SVG jadi kita pilih bagian logonya di Figma seperti ini yang bagian frame ini lalu kita klik kanan copy sebagai SVG setelah kita copy, kita letakkan disini, kita simpan dan kita akan lihat di bagian browser kita bahwa sudah berhasil di copy ya untuk SVG nya seperti ini dan selanjutnya kita membutuhkan sebuah list untuk menu disini jadi ada navigation terus juga ada button sign in nah disini kita bisa menggunakan untuk SVG nya kita close dulu aja seperti ini sehingga bisa lebih rapih terus kita akan menggunakan UL unaddored list ya terus ke LI lalu A seperti ini disini ada 5 menu products nah sementara kita bisa rapihin dulu aja seperti ini oke untuk LI nya kita akan copy sampai 5 ada product, services, pricing, testimonial pricing, testimonials lalu setelah itu juga ada blog ya oke nah sekarang kita akan coba lihat hasilnya seperti ini sudah mulai terlihat untuk sebuah navigasi ini hanya perlu dirapikan kembali dari segi tata letaknya lalu kita membutuhkan sebuah button dia ada 2 button satu yang sifatnya seperti ini sign in lalu juga ada button buat keranjang disini kita akan fokus terlebih dahulu pada button sign in jadi setelah UL disini kita perlu bikin AHRF lagi lalu kita kasih labelnya sign in seperti ini oke ini saya coba zoom in biar lebih kelihatan ya lalu di sebelum button sign in dia tuh ada button yang pakainya SVG jadi di bagian SVG ini kita klik kanan copy sebagai SVG nah disini kita perlu bikin sebuah div ya jadi kita bikin div terlebih dahulu lalu kita bikin AHRF seperti ini baru setelah itu kita kasih SVG nanti di bagian div ini kita akan mengatur segala properties seperti background warnanya terus juga ukurannya terus juga radiusnya seperti apa nah sekarang kita udah memiliki sebuah HTML structure seperti ini kalau sudah punya tampilannya seperti ini kita udah ada bayangan oh navigation bar tuh ada logo ada navigasi dan juga ada kedua CTA selanjutnya kita akan masuk kepada bagian merapikan layout jadi kalau HTMLnya udah selesai kita masuk pemberian properties yang pertama adalah di bagian background dari seluruh body HTML dia menggunakan backgroundnya itu F1, F4, F5 ini bisa kita copy dan karena di tailwind tersebut tidak memiliki warna yang lebih spesifik tersebut jadi antara kita bisa menggunakan cara yang kita akan coba menggunakan arbitrary value jadi kita mengisi kodenya itu di HTML seperti ini karena biasanya di tailwind kalau ada propertinya mungkin kita bisa menggunakan background slate 400 misalnya background rate 400 deh yang ini kita cut aja dulu dia akan berwarna merah nah sedangkan warna yang saya gunakan di Figma itu belum terdaftar di tailwind jadi antara kita bisa custom dari tailwindnya atau kita bisa menggunakan arbitrary value seperti ini jadi benar-benar angkanya itu kita masukkan menggunakan brackets ya nah jadi sekarang backgroundnya udah sama kalau teman-teman mau warna hitam juga tinggal seperti ini dia jadi berwarna hitam oke nah ini salah satu penerapan tailwind CSS sehingga memberikan kita kebebasan nah selanjutnya disini kita perlu mengatur tata letak dari kiri ke kanan berarti kan dia bentuknya baris ya kalau sekarang kan masih kolum nih nah disini berarti kita perlu menggunakan yang namanya adalah flex flex row seperti ini nah sehingga dia posisinya sekarang udah berbaris nah selanjutnya adalah kita perlu mengatur lebarnya lebar viewport ya jadi untuk lebarnya sendiri disini tuh 11.30 tapi karena di tailwind itu gak ada angka tersebut kita bisa menggunakan yang mendekati yang biasanya sekarang sering digunakan adalah 12.80 oke nah jadi disini kita bisa memberikan lebarnya itu W6XL jadi kalau mau tahu artinya apa teman-teman bisa buka tailwind ya W6XL nah W6XL itu adalah 11.52 nah disini kita pakai yang 11.30 jadi mendekati lah 11.52 itu hampir dekat ya nah disini juga ada 12.80 saya biasanya pakai 12.80 cuman setelah dikerjakan di beberapa project kok lebih cocok ke 6XL karena dia 11.52 tapi sebenarnya kalau teman-teman mau pakai yang 12.80 juga boleh karena beberapa no code development seperti webflow atau framer mereka menggunakan 12.80 seperti itu nah kalau udah kita atur batas lebarnya kita lihat tidak ada perubahan dan sekarang gimana caranya kita membuat lebarnya itu udah dibatasin dan berada di tengah nah kita bisa menggunakan MXAuto jadi fungsi dari MXAuto ini adalah mengatur margin kanan dan juga kiri secara auto sehingga dia akan berada di tengah sebenarnya MX ini singkatan dari margin X itu kanan-kiri ya jadi kayak garis lintang itu X kalau Y kan vertikal kalau X itu horizontal seperti itu nah gimana sekarang caranya membuat tampilannya itu lebih rapi seperti ini kita perlu membagi space antara logo menu navigasi dan juga CTA nah di flex ini ada namanya justify between jadi dia akan terbagi dengan adil seperti ini dan seharusnya bagian CTA ini tidak pisah dengan sign in ya button keranjangnya karena dia satu group berarti logikanya adalah kita perlu melakukan grouping kita bikin div lagi kita group sehingga dia seperti ini ya dan disini tampilannya masih dari atas ke bawah karena kita belum memberikan apa tadi flex jadi kita perlu memberikan flex 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 row sehingga dia kanan-kiri ya nah kalau kayak gini kan sekarang udah terlihat lebih rapih ya jadi selanjutnya kita akan coba merapikan bagian navigasi dulu dia tuh jaraknya sekitar berapa sih nih kalau kita lihat ada 30 ya berarti kita bisa menggunakan px sekitar 5 kalau 5 itu 20 berarti sekitar 6 atau 7 nah di bagian ul ini kita bisa menggunakan gap ya gap itu jarak gap yang mau kita kasih jarak itu vertical atau horizontal kalau horizontal berarti x nah disini kita kasih coba 7 well sekarang udah lebih rapih ya tapi kalau kita lihat tuh antara logo sama navigasi dan button cta dia nggak sejajar rata tengah nah disini kita perlu menggunakan yang namanya adalah item center sehingga dia berada rata tengah seperti ini dan untuk selanjutnya di bagian figma kalau kita lihat dia ada jarak atas sekitar 39 tapi ini kita coba genapin aja 40 berarti kita perlu memberikan jarak atas sekitar 40 nah disini kita kasih aja mt ya kalau mt itu berarti margin topnya sekitar 40 kalau 40 berarti di tailwind itu dia 10 jadi perkalian 4 ya kalau 1 berarti 4 kalau 2, 8 dan juga selanjutnya sebenarnya saya juga masih menghafalkan ya dari dokumentasinya si tailwind itu dia tuh hitungin seperti ini ya ada coba lihat yang satu dia 4 pixel nih 4, 8 sorry perkalian 4 ya jadi kalau butuhnya 40 ya 10 berarti 4 x 10 seperti itu nah selanjutnya kita akan merapikan bagian button cta untuk sign in kalau kita lihat disini kebetulan dia ini belum ada warnanya tapi kita bisa menggunakan warna background yang hampir menyerupai yaitu adalah indigo jadi di bagian sign in kita tambahkan kelas name background indigo sekitar 950 lalu warna textnya itu putih ya nah dia menyerupai kalau kita lihat paddingnya atas itu kanan kiri 30 atas bawah 10 berarti disini kita bisa ngatur aja untuk p y nya itu sekitar 5 untuk p x nya sekitar 8 oke saya rasa p y nya terlalu besar ya mungkin p y 4 aja seperti ini dan selanjutnya kita perlu mengatur sebuah radius p y 4 terlalu kecil p y f terlalu besar p y 3 cukup lalu kita perlu memberikan radiusnya secara full menggunakan rounded full fontnya juga harusnya dia lebih tebal menggunakan semi bolt oke seperti ini dan di bagian sini kita perlu menggunakan item center agar dia keranjangnya rata tengah dengan button sign in oke nah selanjutnya kita membutuhkan sebuah background untuk button keranjangnya nah disini kita kasih kelas backgroundnya udah pasti putih ya terus juga dia bentuknya circle terus kita kasih flex item center biar dia berada di tengah untuk icon keranjangnya nah kalau sekarang kan belum ada ukurannya nih seperti ini ya jadi kita perlu beri ukuran disini kita kasih paddingnya 10 pixel aja kita pakai arbitrary value nah sehingga dia seperti ini oke selanjutnya selanjutnya di bagian button sign in kita belum mengatur besar kecil font size nya nah kita pakai text base aja text base itu berarti 16 pixel seperti ini oke kita perlu memberikan gap jadi jarak antara button keranjang dengan button sign in itu gap x sekitar 2 aja cukup ya 8 mungkin 4 biar dia 16 atau 3 biar 12 cukup oke disini sepertinya kurang kurang besar ya button nya ya jadi sebagai full stack designer atau UI engineer kita harus teliti ini desainnya udah selaras belum dengan elemen di sebelahnya atau di sebelah kirinya kita harus paham gitu 1 atau 2 pixel kita coba disini 2 pixel oke 12 cukup ya udah selaras dan sekarang kita sudah punya navigation bar kalau kita klik kanan di bagian inspect ini belum responsif tuh masih berantakan tapi gapapa nanti di kedepannya kita akan membuat lebih responsif lagi selamat menikmati